Hai Hai semua ketemu lagi dengan kita di channel komputer HP dalam video kita kali ini kita akan sharing tentang apa kalian enggak bisa install aplikasi kegara Windows Defender ya seperti yang kita tahu kalau di Windows 10 sekarang sudah ada antivirus otomatis di hanya pada Windows ia dimulai dari Windows 8 kemudian 8.1 kemudian sampai Windows 10 ini Windows sudah menyertakan antivirus secara include di dalam Windows nya Nah di sini biasanya kita kalau pengen install aplikasi kayak semacam KMS Pico untuk melakukan aktifasi Windows ataupun Microsoft Office tentu bakalan akan terhambat ia bakalan dideteksi sebagai virus ataupun malware nah sebelum kita lanjutkan lebih jauh boleh dong kalau kalian subscribe dulu channel komputer HP supaya kalian dapat update terbaru tentang tips tutorial Android iPhone Linux Mac dan lain sebagainya jadi pastikan kan sudah subscribe dulu sebagai ketinggalan update terbaru dari channel ini ya Nah di sini misalkan saja kalian install KMS Pico untuk aktifasi Windows kalian atau untuk aktifasi Microsoft Office 2013-2016 dan lain sebagainya namun ketika kalian melakukan aktifasi karena kalian ketika mau menjalankan aplikasi KMS Pico kan bakalan terhambat karena beberapa hal salah satunya bakalan ada warning dari Windows Defender yang ada di Windows Nah di sini kita bisa nonaktifkan Windows nya Windows Defender sementara yaitu dengan klik kanan seperti ini di bagian icon kecil yang ada di sebelah kanan kita bisa masuk ke Defender option atau Defender dashboard ada beberapa hal yang bisa kita akses di sini kita bisa akses dengan cara yang tadi atau kita bisa masuk melalui menu setting ada di bagian start menu seperti ini kita masuk ke Windows security kita klik seperti ini kita juga bakalan sampai pada Windows security Windows Defender tadi kita tinggal pilih virus and threat protection atau kita tutup dulu ya di sini kita bisa akses melalui menu kecil yang ada di sebelah kanan atau icon-icon kecil kita pilih Windows Defender dashboard kemudian kita klik di bagian paling atas kayak strip tiga kemudian kita pilih yang bagian ini ya virus and threat protection ada di sini kalau scroll ke bawah kemudian kalian pilih threat and protection setting nah disini ada tiga bagian yang harus kalian aktifkan untuk sementara supaya kalian bisa menjalankan dan KMS Pico untuk aktifasi Windows ataupun aktifasi Microsoft Office kalian di bagian yang pertama adalah real-time protection jadi kalau kita aktifkan real-time protection secara otomatis pada saat itu juga kita menjalankan aplikasi dan lain sebagainya pada saat kita mau install aplikasi bakalan muncul bakalan nggak akan muncul lagi proteksi dari antivirus Windows Defender nya kemudian yang kedua adalah cloud delivery protection dan juga jadi yang tiga ini harus kita non-aktifkan ya baru setelah kita non-aktifkan kita bisa langsung install aplikasi misalkan contohnya saja di sini adalah KMS Pico kemudian kalau kita sudah melakukan install blablabla dan lain sebagainya atau install aplikasi lainnya misalkan untuk aktifasi IDM kemudian aktifasi ya macam-macam lah kalau di Windows kan banyak banget aplikasi yang perlu aktifasi untuk dapat digunakan nah disini kalian bisa juga mengakses melalui cara seperti ini juga yaitu dengan masuk ke bagian setting kemudian ketikan saja Windows security seperti ini nah disini kalian bisa install dulu kalau sudah ya udah beres semua sudah terpasang dan sudah bisa digunakan kemudian kalian tutup untuk aplikasi KMS Pico nya nah disini kita bisa langsung tutup untuk Windows Defender protection nya tadi kita aktifkan kembali supaya nggak ada virus lain yang bisa masuk lagi ke Windows kita ya agak aneh sih sebenarnya namun ini adalah cara yang tepat untuk melakukan aktifasi Windows ataupun aktifasi kayak aktifasi Adobe kemudian aplikasi Microsoft Office ataupun aplikasi-aplikasi lainnya biasanya perlu menggunakan aktifasi sehingga kita perlu non-aktifkan untuk Windows Defender nya kemudian kalau sudah kita install dan kita aktifasi kita aktifkan kembali dengan cara yang sama seperti pada saat kita mau non-aktifkan namun kita on kan bukan kita off kan ya nah seperti itulah tentang cara bagaimana mengatasi nggak bisa install aplikasi gara ada Windows Defender nah kalian bisa coba dan praktekkan sendiri nah kalau menurut kalian video ini bermanfaat jangan lupa like dan share dan jangan lupa bagikan ke teman-teman kalian di sosial media yang kalian suka dan jangan lupa lihat-lihat video lain yang ada di channel ini yang tentunya juga bermanfaat buat kalian oke terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati